Satuan Reserse Narkoba Polres Blitar Kota mengungkap 8 kasus narkoba dan menangkap 9 pelakunya dalam kurun waktu 1 bulan terakhir. Dalam kasus itu, mereka menyita 38 gram lebih sabu dan 1.150 butir pil double L. Kapolres Blitar Kota AKBP Argo Wiyono mengatakan 8 kasus narkoba tersebut terdiri dari 5 kasus sabu-sabu dan 3 kasus pil double L. Selain barang bukti narkoba, mereka juga menyita alat hisap sejumlah HP, uang, dan 1 unit sepeda motor untuk operasional. Kapolres Blitar Kota berhasil melakukan 8 ungkap kasus. Dari lapangan itu, terdiri dari 5 kasus narkotika jenis sabu dan 3 kasus peredaran obat keras jenis double L. Barang bukti yang diamankan yaitu terdiri dari 38,81 gram sabu, 1.155 butir pil double L, Kemudian uang tunai Rp 990.000, 11 buah HP berbagai merek, 3 buah timbangan digital, 3 buah alat hisap bong atau sabu, dan 1 unit sepeda motor yang digunakan untuk operasional. Kapolres Argo Wiyono menambahkan kasus narkoba tersebut diungkap dari secuplah wilayah, mulai Skorjo, Sanankulon, dan Ponggo. Kesembilan pelaku dijerat pasal 112 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara. Dari Blitar, Yudhistira, KSTV